Sampai jumpa di video selanjutnya Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran Sabda Tuhan, kita berdoa Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lalui Semuanya selalu saja membicarakan tentang pertolongan Tuhan yang datang di dalam kehidupan kami Di dalam kelemahan kami, di dalam kesalahan kami Kami senantiasa menemukan rahmat Tuhan yang mengampuni dan menopang kami Hari ini kuatkanlah kami dengan pembelajaran dari firman Tuhan Supaya kami senantiasa melakukan apa yang baik di mata Tuhan Supaya kami selalu disegarkan, disemangati Agar hidup kami terus-menerus menjadi berkat Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Sudara-sudara permenungan Sabda Tuhan kita bersama-sama dasari Dari kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke 25 Begini firman Tuhan Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal Karena itulah yang indah di dalam Tuhan Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu Karena Tuhan tidak memandang orang Sesara demikianlah bacaan kita Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharnya Sedara-sedara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saya membagikan satu pengalaman yang saya saksikan dan itu menarik Sedara-sedara satu kali dalam sebuah ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Pastur yang memimpin ibadah tersebut berkotbah begini Coba calon pengantin laki-laki Lihatlah calon istri Dia katakan juga sebaliknya kepada pengantin perempuan Coba lihatlah calon suamimu Setelah mereka saling melihat satu sama lain Sedara-sedara Pengantin laki-laki disuruh berdiri Dan kemudian ia diminta untuk membalik badannya Dan melihat kepada umat Yang hadir pada saat itu Di kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Pastur itu bertanya begini Coba dilihat dari semua yang datang disitu Ada gak yang lebih cantik daripada istrimu Lalu calon pengantin itu Bicara kepada pastur Tidak ada Istriku Yang tercantik Lalu di dalam senda guraunya Sedara-sedara Pastur itu bilang Wah Pripate Artinya Dalam bahasa Jawa itu ya Artinya Wah matanya ini kabur Masa gak ada yang lebih cantik daripada Calon istrinya Sedara-sedara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bagi saya menarik begini Bagi saya Ada perempuan yang lebih cantik Daripada bakal istrinya Demikian juga sama Ada Laki-laki yang lebih tampan Daripada bakal suaminya Di dalam realitanya Sedara-sedara Ada gak orang yang lebih sabar daripada pasangan hidup kita Ada gak orang yang lebih kaya daripada pasangan hidup kita Ada gak orang yang lebih mumpuni Daripada pasangan hidup kita Ada dalam arti apapun juga Sedara-sedara Di luar sana ada yang lebih Lebih dan lebih Kalau sedara-sedara Melihat rumput tetangga Di rumput tetangga itu lebih hijau Sedara tinggalkan rumput rumah sendiri Pindah ke rumput tetangga yang lebih hijau itu Lalu sedara-sedara di tempat yang baru Yang katanya lebih hijau itu Lihat ke tetangga yang lain Ada gak yang lebih hijau Ada sedara-sedara Jadi begitulah Selalu ada yang lebih baik di luar sana Tapi cerita Tentang pengantin yang akan diberkati itu Sedara-sedara Sungguhnya ingin sampai pada pesan bahwa Definisi mencintai itu Adalah saya Tidak akan tertarik pada yang lebih baik Sebab saya mencintai Berarti saya menerima apa yang kurang Yang ada dalam diri orang yang saya cintai Mencintai itu bukan cuma Saya mengekspresikannya Dengan melakukan perbuatan-perbuatan Menyerahkan hadiah-hadiah Memberikan tindakan-tindakan kasih Tetapi ada tindakan kasih yang luar biasa Yang menunjukkan itu cinta adalah Saya terima kekurangannya Saya ampuni kesalahannya Saya menerima dia Apa adanya Surat yang kita baca Kepada jemaat di kolose Menyeratkan sedara-sedara Tentang bagaimana hubungan Antara anggota-anggota Dalam rumah tangga Tentu kita pahami betul Sedara-sedara Seluruh anggota Dalam rumah tangga itu Tidak ada yang sempurna Tidak ada ayah yang sempurna Tidak ada ibu yang sempurna Tidak ada anak yang sempurna Tidak ada pasangan yang sempurna Hubungan ini Diatur sedemikian rupa Satu Tunduk Dua Kasihilah Tiga Taatilah Empat Jangan sakiti Bukankah pada intinya Ingin mengatakan Bahwa Dia bisa satu saat Akan melakukan kesalahan Bahkan bisa saja Satu saat Tak akan melakukan kejahatan Tapi cinta adalah Tentang Menerima dia Dan Mengampuni dia Nah sedara-sedara Tentu panggilan kita Di dalam Tuhan Yesus Kristus Adalah panggilan hidup Di dalam cinta Berapa kali kita mendengarkan Hukum Kasih Kasihilah Sesama manusia Seperti dirimu sendiri Bukankah kita butuh juga Diterima Apa adanya Dan bukankah kita juga butuh Untuk diampuni Maka Marilah Setara-setara Jalanilah Relasi kehidupan kita Dengan mengarahkan hati Kepada Tuhan Yang penuh cinta Dan menghidupinya Dalam keseharian kita Tuhan Memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Kristus